Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan mata pelajaran biologi kelas 11 Kali ini kita akan berbicara tentang sistem paredaran darah Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Tentunya dalam keadaan sehat Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT Sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita Baik, bateri kita hari ini adalah tentang sistem paredaran darah Nah sistem paredaran darah ini sebenarnya sudah pernah dipelajari di SMP maupun di SD Nah cuman bedanya pelajaran di SMA ini adalah Akan membahas yang lebih dalam lagi dibandingkan dengan SMP Karena sistem paredaran darah ini berada di dalam KD Yaitu KD 3.6 dan KD 4.6 Nah yang membedakannya disini adalah Keperhatikan disitu bahwa KD 3.6 nya adalah Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ Pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses Jadi disini yang akan kita fokuskan nanti adalah menganalisis hubungan Antara jaringan penyusun dengan kegiatan bioproses pada saat transportasi atau sirkulasi darah itu Dan gangguan fungsi yang terjadi pada sistem sirkulasi manusia Nah kegiatan 4.6 nya adalah menjanjikan karya tulis tentang kelainan Maka Mbak tugaskan lagi kamu untuk tugas proyek Yaitu kamu harus membuat satu karya tulis Tentang kelainan Pada kelainan dan Fungsi Fungsi kelainan Pada fungsi sistem peredaran darah Silahkan pilih banyak kelainan-kelainan yang terjadi pada sistem peredaran darah Nanti kita lihat apa saja kelainannya Oke itu sebagai tiga proyek yang akan kamu kumpulkan Tiga minggu dari sekarang Baik untuk mencapai kompetensi ini Maka Indikator pencapaian proses atau IPK nya adalah Silahkan kamu lihat sendiri Pertama menjelaskan bagian-bagian darah Menjelaskan golongan darah Pulin proses pembekuan darah Struktur jaringan dan fungsi ruang pada katuk jantung Analisis proses peredaran darah Mengidentifikasi kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah Menjelaskan teknologi yang berkaitan dengan kesehatan jantung Menganalisis hubungan antara struktur Jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi Dalam kaitannya dengan Dan gangguan fungsi yang dapat terjadi dalam sirkulasi manusia Baik kita mulai Perhatikan ini adalah darah Jadi darah kalau kita ambil darah Kemudian kita masukkan di dalam tabung reaksi Kita biarkan beberapa saat Maka darah itu segera akan terpisah Kenapa terpisah? Karena memang darah disusun oleh Dio bagian utama Yaitu plasma darah dan cairan darah Nah plasma darah dan sel-sel darah Nah sel-sel darahnya Itu sudah jelas ada tiga Eritrosit, Tromosit, dan Leukosit Sedangkan plasma darahnya Di antaranya ada air, protein, mineral, dan bahan-bahan organik Dan paling dominannya adalah air Nah itu komponen penyusun darah Nah timbul pertanyaan disini kira-kira Mengapa kok di dalam air itu banyak air? Kok air yang dominan? Nah pasti kaitannya adalah dengan Fungsi darah itu sendiri Masih ingat kemarin di pelajaran di SMP Fungsi darah itu adalah Sebagai alat pengangkut Sebagai alat pengangkut Pengangkut apa? Di antaranya adalah Pengangkut sari-sari makanan Dan pengangkut zat-zat lain Nah yang berkaitan dengan Pengangkutan sari-sari makanan Maka kita ketahui bahwa Sari makanan kita itu adalah Zat yang bisa larut Di antaranya larut dengan air Nah supaya dia bisa diangkut Maka pasti harus ada Pengangkutnya yang bisa melarutkannya Maka oleh sebab itu Pastinya Air lah yang paling dominan Karena kita ketahui Bahwa air merupakan Pelarut Unipersal Atau pelarut umum Nah itu kalau kita dari komponennya Darah itu ada dua komponen Itu plasma darah dan sel-sel darah Nah nanti akan kita bicarakan Fungsinya masing-masing Kaitannya masing-masing Baik kita lanjut Yang pertama adalah Sel darah Nah tadi sel darah Itu ada tiga sel darah Sel darah merah Sel darah putih Dan sel darah pembeku Baik kita mulai dengan Sel darah Merah Nah perhatikan sel darah merah Itu gambar sel darah merah Jadi diameternya hanya 7,5 mikrometer Sedangkan Tingginya hanya 2 mikrometer Sangat-sangat kecil sekali Silahkan kamu cari informasinya Mikrometer dengan milimeter itu Bagaimana perbandingannya Nah itu ukurannya Nah bentuknya Bentuknya adalah Bentuk bulat Pipi cikung di tengah Punya bulat pipi cikung di tengah Nah kenapa pipi cikung di tengah Nah ini berkaitan dengan Komponen penyusun sel darah merah itu sendiri Nah silahkan kamu lihat Sel darah merah itu disusun oleh Hemin Dan globin Makanya disusun oleh hemoglobin Ada hemin Ada globin Silahkan lihat Cari informasinya Kenapa Nah diantaranya adalah Disitu ada zat besi Oke Nah bisa kamu bandingkan nanti Silahkan kamu analisis perbandingannya Zat besi Di tengah-tengah sel Darah Dengan di pinggir sel darah Itu banyakan mana Nah Sehingga nanti kamu akan ketemu jawaban Mengapa Sel darah merah itu cikung Di tengah Kemudian dia tidak berinti Nah pastinya Nah pastinya Kalau tidak berinti Kira-kira darah ini Bisa tidak digunakan untuk Pewarisan sifat Nah kalau orang terjadi Transflusi Kira-kira Bisa tidak Sifat orang yang ditransflusi itu Sifatnya berubah Nah mengapa tidak Kira-kira Nah ini ada kaitannya dengan Inti ini Makanya darah tidak bisa digunakan Untuk pewarisan sifat Karena satunya sel darah yang paling banyak Adalah sel darah merah Yang tidak memiliki inti Nah memiliki warna merah Karena ada hemoglobin Nah kemudian jumlahnya adalah 5 juta per milimeter kubik Jadi jumlahnya Itu ada 5 juta sel Darah merah Per milimeter kubik 5 juta Atau sering juga dikatakan Jumlah sel darah merah Pada orang itu adalah Sepertiga belas Berat badan Sepertiga belas Berat badan Nah kemudian Sel darah merah ini Akan dihasilkan Sumsum Merah Sumsum merah Pada tulang Nah Usia maksimal Daripada Sel darah merah ini Adalah hanya 120 hari Jadi setelah 120 hari Maka sel-sel darah merah ini Akan Dihancurkan Akan mati Dimana pabriknya Dimana menghancurnya Nanti kita bicarakan Nah Oleh sebab itu Maka Karena kita sudah tahu bahwa Usianya darah ini adalah terbatas Maka untuk kamu yang Kebetulan sudah bisa donor darah Maka mari kita Manfaatkan Darah kita Untuk donor Untuk orang-orang yang Membutuhkan Karena Dipakai tidak dipakai Setelah usia 120 hari Maka darah itu akan Hancur Untuk dibuat-buat kubar lagi Maka lebih baik Kita Donorkan Oke Nah kemudian Berkaitan dengan fungsinya Fungsi sel darah merah Ini adalah untuk Mengangkut CO2 dan Oksigen Nah kenapa dia bisa Mengangkut CO2 dan Oksigen Nanti kita bicarakan Bagaimana proses Mengangkutan CO2 dan Oksigennya ini Bagaimana pengangkutan Nah ini sel darah putih Nah ini sel darah putih Ada 5 Untuk sel darah putih Nanti kita lihat apa saja itu Nah ciri-cirinya adalah Bentuk tidak beraturan Nah kamu perhatikan Dari segi bentuknya ini Tidak ada yang sama Bentuknya Kemudian tidak berwarna Nah yang berwarna itu adalah intinya Jadi selnya sendiri tidak berwarna Nah inti selnya Itu beda-beda inti selnya Nah jumlahnya Jumlahnya Lebih Sedikit dibandingkan dengan Sel darah merah Karena yang paling banyak Sel darah merah 5 juta Sel per milimeter kubik Nah disini Sel darah putih hanya 8 ribu Per milimeter kubik Nah kalau sel darah merah tadi Dihasilikannya di sum-sum tulang Nah sementara Sel darah putih dihasilkannya Ada di kerenjar limpa Nah usianya Lebih singkat lagi Usianya hanya 10 hari Jadi setelah 10 hari Dia akan dibentuk Sel darah putih baru Kecuali Orang mengalami Gangguan nanti Oke Fungsinya adalah Untuk membunuh Mikroorganisma Nah kita lihat Apa saja Jenis sel darah putih Nah sel darah putih Ini ada 5 Pertama nitropil Ini nitropil Perhatikan ini nitropil Inti selnya Kemudian ada eosinopil Kemudian ada Basopil Nah ini kenapa Warnanya seperti itu Intinya Karena Dia bersifat Netral Nitropil ini Sifatnya netral Eosinopil itu bersifat Asam Sedangkan Basopil itu Bersifat basah Jadi ini Sifatnya netral Netropil Sifatnya netral Eosinopil Bersifat asam Basopil Bersifat basah Jadi berdasarkan Sifat Keasamannya Atau pH-nya Maka ada 3 Jenis sel darah merah Kemudian ada Monosid Monosid Kenapa disebut Monosid Karena inti selnya Hanya ada Satu besar Nah Kalau tidak Dari Ukuran intinya Sel darah putih Ini Bentuk intinya Ada Granulosit Berbentuk granul Granul Ada Agranulosit Jadi ada Bentuk butiran Bulat Ada yang tidak Kalau intinya Satu Namanya Monosid Nah kemudian Juga ada Limposid ini Berdasarkan Tempat dihasilkannya Jadi sel darah merah Ada yang dihasilkannya Di limpa Makanya namanya Limposid Limposid B Dan limosid T Nah Ada yang di timus Ini limosid T itu Dihasilkannya di timus Kelanjar timus Nah itu Untuk sel darah putih Nah Berikutnya adalah Sel darah pembeku Ada trombosit Nah trombosit Tidak beraturan Jadi bentuknya Tidak beraturan Kemudian juga Tidak memiliki inti Jumlahnya 250 ribu Per milimeter kubik Kalau tadi 5 juta Ini 250 ribu Sedangkan sel darah putih 8 ribu Nah usianya sama Bervariasi Sekitar 10 hari Fungsinya adalah Untuk pembekuan darah Ini kita bicarakan Bagaimana proses pembekuan darah Nah Ini untuk proses pembekuan darah Kalau perhatikan Sel darah pembeku tadi Adalah trombosit Namanya Trombosit Trombosit Baik Kita lanjutkan Ke materi berikutnya Kita akan berbicara tentang Proses pembekuan darah Nah tadi dikatakan Sel darah pembeku Namanya adalah trombosit Nah perhatikan pada saat kamu luka Gia itu luka Maka beberapa saat Luka itu akan keluar darah Kemudian darah itu akan Beku Gitu kan ya Nah Kemudian kenapa orang yang Digigit nyamuk Darahnya keluar ke dalam tubuh nyamuk Kenapa darahnya tidak beku Atau Pada waktu orang donor darah Darahnya keluarkan dari tubuh Kenapa tidak beku Nah sementara Kalau kita luka Kok beku Padahal Pada waktu kita digigit nyamuk Juga luka Kemudian pada waktu kita Donor darah Kita luka Nah kenapa luka pada gigitan nyamuk Dan luka pada donor darah Tidak menyebabkan darahnya beku Apa bedanya kira-kira menurut kamu Oke nah syaratnya adalah Trombosit ini Trombosit ini Jika dia bergesekan dengan permukaan yang kasar Maka trombosit itu akan pecah Trombositnya akan pecah Berubah menjadi Pecah mengeluarkan trombokinase atau trombobastin Jadi syaratnya adalah Trombosit ini harus pecah Kalau trombosit tidak pecah Maka darah tidak akan Beku Nah salah satu syarat Kenapa trombosit pecah Karena dia bersinggungan dengan permukaan yang kasar Nah pecahnya trombosit ini Menghasilkan trombokinase Atau berubah menjadi trombokinase atau trombobastin Nah trombokinase atau trombobastin ini merupakan enzim Nah enzim ini Dengan bantuan Ion kalsium dan vitamin K Ingat ya bantuan Berarti nanti juga Hati-hati nih Kalau orang kekurangan kalsium dan kekurangan vitamin K Berarti Proses pembekuan darahnya akan mengalami gangguan Itu pentingnya kalsium dan vitamin K Dalam tubuh kita Karena akan membantu proses pembekuan darah Jadi jika hanya ada trombokinase saja Trombositnya pecah Kalsium kurang Vitamin K kurang Maka proses pembekuan darah akan lebih lambat Nah untuk apa trombokinase dan trombokinase dan ion kalsium serta vitamin K ini Itu adalah berfungsi untuk mengubah Trombotrombin Untuk mengubah trombin Untuk mengubah trombin Jadi dalam tubuh kita itu sebenarnya Dalam darah kita itu ada trombosit Ada protrombin Protrombin Nah protrombin ini Akan dirubah oleh trombokinase Makanya namanya trombokinase karena akan merubah Protrombin Menjadi apa? Menjadi trombin Jadi trombokinase atau trombokinase Dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K Akan merubah protrombin menjadi trombin Protrombin Trombin itu merupakan protein Ingat tadi di dalam darah ada protein Berapa persen tadi proteinnya? Ada 80% Lebih kurang di dalam plasma darah Itu mengandung protein Nah protrombin ini berfungsi untuk mengubah Pibrinogen Pibrinogen Menjadi Pibrin Pibrin Pibrinogen ini bakal-bakal serabut halus Pibrin itu menjadi serabut-serabut halus Jadi pada saat darah Kenapa darah kita itu membeku? Karena trombosit berubah menjadi pibrin Pibrin itu adalah serabut-serabut yang sangat halus Sehingga akan menghentikan darah yang lain akan keluar Nah bahasa kitanya itu disebut dengan tapok mungkin ya Tapok Nah itu untuk proses membekuan darah Jadi syarat membekuan darah Pertama darahnya harus Darah putih harus Eh darah pembekunya harus pecah dulu Pecahnya ini harus bersinggung dengan permukaan yang kasar salah satunya Kemudian harus ada Kalsium dan vitamin K Nah tanpa kalsium dan vitamin K Maka proses pembekuan darahnya akan lebih langsung Baik mari kita lihat satu demi satu Bagian-bagian yang terdapat dalam Sirkulasi ini atau pada sistem peredaran darah ini Nah pada sistem peredaran darah Itu yang terlibat itu ada dua unsur utama Yang pertama adalah jantung Sebagai pusat aktivitasnya Jadi jantung pertama sebagai pusat aktivitas Karena jantung inilah yang nanti yang memompahkan darah ke seluruh tubuh Dan begitu juga jantung inilah yang nanti yang menarik darah dari seluruh tubuh Jadi tugas jantung ini yang kita ketahui kemarin merupakan Organ yang disusun oleh otot tersendiri yang disebut dengan otot jantung Dimana otot ini bergeraknya adalah di luar kehendak kita Jadi dia bergerak sendiri di luar kehendak kita Yaitu untuk menggerakkan jantung secara kontraksi maupun relaksasi Nah kontraksi dan relaksasi Jadi pada jantung ini banyak sekali aktivitas kontraksi dan relaksasi Dan dia tidak pernah berhenti Nah maka karena kebutuhan jantung bergerak terus menerus Untuk memompahkan darah dan untuk mengambil darah kemudian memompahkannya lagi ke seluruh tubuh Maka pasti jantung ini memerlukan banyak sekali energi Nah kaitannya dengan gerak otot kemarin Maka otot jantung ini gerakannya sangat-sangat banyak Atau sangat lama Bahkan tidak pernah berhenti Karena jika otot jantung ini berhenti Maka berhentilah kehidupan kita Karena oksigen tidak akan terjadi pada seluruh jaringan Dan sisa pembakaran berupa CO2 Tidak akan bisa dipindahkan dari jaringan Jadi jantung selalu bergerak Nah karena jantung selalu bergerak Maka pasti kebutuhan energinya sangat banyak Karena kita ketahui kemarin Kontraksi dan relaksasi itu memerlukan energi dalam bentuk ATP Jadi energinya cukup banyak sekali dibutuhkan di sini Nah berarti karena kebutuhan energinya cukup banyak Maka produksi energinya pun juga harus banyak Maka otot pada jantung ini Karena dia bergerak Berbeda dengan sel-sel penyusun otot yang lain Perbedaannya di mana? Perbedaannya bahwa sel-sel penyusun otot jantung Harus banyak memproduksi energi Karena dia akan selalu bergerak Terus Nah masih ingat kemarin Pada waktu kita Organis ya Organis apa yang berfungsi untuk Memproduksi energi? Ya Organis yang berkeran untuk Memproduksi energi Tentunya adalah Organis mitokondria Nah dengan proses seperti ini berarti Otot jantung ini karena memproduksi energi cukup-cukup banyak Maka pabrik energinya pun banyak Nah pabrik energinya itu adalah mitokondria Maka dengan demikian Kalau dibandingkan Jumlah mitokondria pada otot jantung Dengan jumlah mitokondria di otot-otot yang lain Pasti jumlah mitokondrianya lebih banyak di otot jantung Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena otot jantung memerlukan banyak energi Untuk dia bergerak Sehingga dia butuhkan banyak mitokondria Nah kemudian selain jantung Pada sirkulasi atau sistem peredaran Juga dibunuhkan pembuluh darah Nah kamu perhatikan disini Ada dua jenis pembuluh darah Ada pembuluh darah yang berwarna biru Dan ada pembuluh darah yang berwarna merah Ada pembuluh darah yang berwarna biru Dan pembuluh darah yang berwarna merah Nah kita lihat satu demi satu Pembuluh darah yang berwarna biru itu apa? Nah kamu perhatikan gitu Pembuluh darah yang berwarna biru Itu disebut dengan pembuluh darah pena 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 Nah maka pembuluh darah pena ini adalah merupakan pemuluh darah yang menuju jantung. Jadi, pemuluh darah yang membawa darah ke jantung. Itu disebut dengan pena. Jadi, masuk ke jantung, itu pemuluh darahnya adalah pemuluh darah pena. Nah, mengapa kira-kira berwarna biru? Mengapa kira-kira berwarna biru? Nanti akan terjawab mengapa-kira berwarna biru. Kita lanjutkan dulu. Nah, yang kedua, pemuluh darah yang kedua adalah pemuluh darah yang berwarna merah. Nah, pemuluh darah yang berwarna merah itu adalah pemuluh darah arteri atau aorta. Jadi, kalau besarnya, pemuluh darah disebut dengan aorta, sedangkan jika kecil-kecilnya disebut dengan arteri. Arteri dan aorta. Nah, itu secara umum. Struktur kalau kita lihat dari bagian luar. Itu untuk bagian-bagian pada sistem sirkulasi. Kita lanjut. Nah, kalau kita lihat dari bagian dalamnya, jantung itu kalau kita potong, maka posisinya akan seperti ini. Nah, kalau perhatikan di sini, ini ada empat ruang. Satu, dua, tiga, empat. Ada empat ruang. Antara ruang atas dengan ruang bawah, di sini ada katup. Kalau perhatikan, ini ada katup. Ini juga sama. Antara ruang atas dengan ruang bawah, ada katup. Nah, kemudian katup juga terdapat pada pembuluh darah ini. Pembuluh darah ini. Nanti kita akan bicarakan katup itu. Nah, sekarang kita lihat bagian-bagiannya. Nah, ini ada dua pembuluh darah. Ini pembuluh darah di sini, ini pembuluh darah di sini. Nah, bagian atas ini apa? Nah, pembuluh darah ini, kita lihat, pembuluh darah itu adalah penakapa. Penakapa. Pena. Nah, cuman bedanya, kalau yang ini adalah penakapa superior, yang ini adalah penakapa inferior. Dua-duanya sama-sama penakapa. Nah, superior artinya atas, inferior artinya bawah. Jadi, pembuluh darah yang berasal dari bawah disebut inferior, pembuluh darah yang dari atas disebut dengan superior. Nah, dia merupakan pembuluh pena. Nah, pembuluh pena, pembuluh pena adalah pembuluh darah yang menuju ke jantung. Nah, pena kapa artinya adalah pena yang besar. Bagian atas, pena besar, bagian bawah. Nah, jadi pembuluh darah yang pertama, yang masuk ke jantung, itu ada yang disebut dengan pembuluh darah pena. Penanya pena kapa, karena penanya pena besar. Nah, kemudian ruangnya, yang ini, ini adalah atrim. Atrium. Atrium sering juga disembuh dengan serambi. Nah, untuk membedakan kiri dan kanan, tolong, kiri dan kanan itu bukan kiri dan kanan kita, tapi kiri kanan objek. Jadi, kiri kanannya menyentuhkannya bukan subjek, tapi objek. Kiri kanan objek. Nah, maka di sini menjadi atrium kanan, padahal kita sebelah kiri. Nah, karena ini objeknya adalah yang menghadapi kita. Berarti ini kanan. Nah, kemudian ini juga ada ruangan. Jadi, dua ruang, ruang ventricle, ruang atrium. Nah, atrium bagian atas, ventricle bagian bawah. Nah, karena dua-duanya di sebelah kanan, maka disebut dengan atrium dan ventricle kanan. Kemudian, di sini, ada aorta. Ini aorta. Kemudian, di sini ada arteri. Ini arteri. Namanya arteri pulmonalis. Ini artanya arti pulmonalis. Nah, kemudian, jadi ini, ini ada arteri pulmonalis. Jadi, ada arteri, ada aorta. Ini juga, Pena. Ini pena pulmonalis. Ini tadi, arteri pulmonalis. Ini arteri pulmonalis. Ini pena pulmonalis. Nah, dua-duanya pulmo. Pulmo itu apa? Pulmo. Ya, apa kira-kira? Ya, arteri pulmonalis. Kita lihat. Masih ada lagi arteri yang lain. Arteri yang lain. Nah, bagian ini adalah atrium kiri. Yang di sininya adalah atrium kanan. Nah, ini secara struktur dari dalam. Jadi, ada ruang-ruangnya. Ruang jantung itu disebut atrium dan ventricle. Nah, atriumnya itu adalah ruang bagian depan jantung. Ruang paling depan disebut dengan atrium. Sedangkan ruang belakangnya disebut dengan ventricle. Jadi, ada dua. Ada ventricle dan ada atrium. Ada kiri, ada kanan. Nah, itu kalau kita dari struktur dalamnya. Nah, kemudian, kita ketahui bahwa pada waktu sistem sirkulasi ruang-ruang ini baik ventricle maupun atrium itu akan mengalami perubahan ukuran. Kadang-kadang membesar, kadang-kadang membesar. Nah, kita lihat bagaimana kira-kira posisinya. Nah, silakan perhatikan ini. Nah, kamu coba perhatikan gambar gerak ini. jika katup ini perhatikan, ya ada katup. Nah, jika katup ini terbuka, ini katup ini adalah penghubung antara atrium kanan dengan ventricle kanan. Jadi, katup ini adalah penghubung antara katup penghubung antara atrium kanan dengan ventricle kanan. sedangkan sedangkan di sini ada katup juga. Jadi, katup itu ada antara atrium dengan ventricle. Itu ada katup. Nah, atrium dengan ventricle kanan dan atrium dengan ventricle kiri. Atrium ventricle katup antara atrium kanan dengan ventricle kanan katup antara atrium kiri dengan ventricle kiri. Nah, kamu perhatikan. Coba perhatikan baik-baik. Kira-kira apa perbedaan katup antara kanan dengan kiri. Kanan dengan kiri. yang kanan itu diberi nama katup trikuspidalis dengan pada yang kiri itu disebut dengan bikuspidalis. Jadi, yang kanan itu disebut trikuspidalis sedangkan yang kiri disebut bikuspidalis. nah, kira-kira kenapa? Apa bedanya kira-kira? Nah, coba kamu perhatikan baik-baik katup ini. Nah, katup ini terbuka dan tertutupnya tergantung dari bagian yang seperti lidah ini. Ini juga sama. Jadi, aktivitasnya aktivitas ini. Nah, aktivitas ini kenapa berwaktu aktivitas? Karena ruang jantungnya membesar dan memendek. Jadi, pada waktu ruang bagian bawah ini bagian ventricle ini membesar maka katup ini terbuka. Perhatikan, katup ini terbuka. Ya, katup ini terbuka. Tapi, begitu dia mengecil, katupnya menutup. Ya, katupnya menutup. Jadi, pada saat ventricle ini membesar maka udah maka darah akan masuk ke ventricle. Baik ventricle kanan maupun ventricle kiri. Nanti kita lihat dari mana sumber darahnya itu. Sehingga pada waktu ini ngembang maka katup di kiri dan katup di kanan itu akan terbuka. Tapi, pada waktu dia nutup muncul maka katupnya akan tertutup. Nah, kamu perhatikan di sini di pembuluh darah ini pembuluh darah yang keluar dari ventricle kanan ini keluar dari ventricle kanan nah, kabarnya ini ada ada penghalangnya ini penghalang ini penghalang nah, di sini dari ventricle kanan ini ini kan darah akan keluar melalui pembuluh darah ini ini adalah pembuluh darah arteri pulmonalis arteri pulmonalis apa itu arteri? arteri adalah pembuluh darah yang meninggalkan jantung arteri meninggalkan jantung menuju ke paru paru pulmo maka namanya arteri pulmonalis nah, kamu lihat kalau katup di ventricle terbuka pada pembuluh darah ini nutup begitu sebaliknya jadi kerjanya ada bersifat antagonis atau kebalikannya jadi kerjanya kebalikannya nah, kemudian di samping kerjanya berlawanan jadi antara katup pada ventricle kiri maupun ventricle kanan kerjanya berlawanan dengan katup yang ada pada pembuluh darah jika katup pada pembuluh darah terbuka maka katup pada atrium akan tertutup begitu sebaliknya nah, di samping itu perbedaannya nutup dan bukanya katup ini juga terjadi perbedaan kamu perhatikan antara kiri dengan tanan itu katupnya seperti ini makanya disebut dengan katup bicuspidalis dan katup tricuspidalis kenapa disebut bicuspidalis nah, ini penggeraknya 3 3 3 3 penggerak 1, 2, 3 makanya disebut dengan tricuspidalis disini hanya ada 2 yang bergerak seperti kaki 2 makanya disebut dengan bicuspidalis kutub bicuspidalis dan kutub tricuspidalis nah, tapi berbeda dengan katup ini bentuknya berbeda katupnya katup ini berbeda nah, katup pada pemuluh darah bentuknya adalah seperti bulan sambit bentuknya seperti bulan sambit mengarahnya ke arah atas nah, kalau kita perhatikan itu katupnya nah, itu secara struktur dari dalam nah, jadi kenapa sekarang kok otot jantung ini pada waktu mau menghisap darah atau menghispam darah dia akan ngembang pada waktu dia memompakkan darah dia akan mengecil ya, itu dalam rangka pada waktu dia ngembang darah dari seluruh tubuh masuk ke ventricle kanan darah dari paru-paru juga masuk ke ventricle kiri darah maaf darah dari atrium pada waktu dia ngembang pada waktu dia ngembang darah dari atrium kanan masuk ke ventricle kanan nah, sehingga ini akan terbuka pada waktu dia tertutup jadi pada waktu darah masuk ke ventricle darah maskopentricle maka dua katup ini akan terbuka satunya berasal dari atrium kanan satunya berasal dari atrium kiri jadi pada kanan itu tricuspid sedangkan kiri bicuspid nah, kemudian pembuluh darah di kota di aorta di arteri pulmonalis ini yang seperti ini bentuknya oke, itu gerakan yang jika ada pertanyaan silahkan sambil pertanyakan nanti layangkan di lewat chat di kelas ya di kelas jangan lupa di kelas nanya di chat umumnya yaitu di team kan di kelas team ya di teamnya jangan di mana-mana nah, tadi dikatakan bahwa antara atrium dengan ventricle baik kiri maupun kanan itu ada katup nah, katup itu bisa nutup bisa membuka nah, membuka dan menutupnya katut ini adalah karena katupnya itu juga berupa otot ya otot makanya ini bisa berada aktif otot nah, otot ini berarti disitu untuk otot bisa bekerja berarti harus ada sistem sarapnya maka yang kuning-kuning adalah sistem sarap yang menggerakkannya ya jadi sistem sarap di atrium banyak di pentricle juga banyak nah, ini nah, darahnya kamu lihat darahnya tumpah dari atrium kiri ke atrium kanan dari pentricle dari atrium kiri ke dari atrium kiri ke pentricle kiri dari atrium kanan ke pentricle kanan darah maksudnya nah peristiwa membesar dan mengecilnya ini maka pada pembuluh darah akan terjadi perubahan tekanan nah tekanan yang ada pada pembuluh darah itu dapat dibedakan menjadi dua yaitu tekanan distol dan tekanan sistol tekanan distol dan tekanan sistol nah apa itu tekanan distol tekanan distol adalah tekanan darah yang terjadi pada saat pentricle berelaksasi relaksasi tadi adalah pada waktu dia ngembang jadi pada waktu jantung ngembang itu dia dalam keadaan relaksasi nah tekanan yang terjadi pada saat jantung di bagian pentricle ini mengembang maka disebut dengan tekanan diestol tekanan rendah tekanan bagian tekanan yang terendahnya distol nah kemudian pada waktu dia mengkerut berkontraksi maka akan terjadi juga tekanan tekanan di jantung dan tekanan di pembuluh darah pada waktu dia berada di tekanan kontraksi ini maka tekanan menjadi besar makanya disebut dengan sistol tekanan darah yang terjadi pada saat pentricle berkontraksi nah besar tekan 120 makanya kalau kita lihat tekanan darah kita adalah yang normal itu 80 per 120 jadi 80 jadi 80 itu adalah tekanan darah pada waktu darah masuk ke pentricle itu tekanan darahnya 80 nah kemudian kalau tekanan darahnya keluar dari pentricle maka tekanannya harus besar kenapa harus besar karena dia harus menyampaikan darah itu ke seluruh tubuh kemudian nyampaikannya ke paru-paru sebagai tempat pertukaran maka tekanannya jadi besar nah tekanan besar ini sekitar itulah yaitu sekitar 80 sampai 120 tergantung mana sistol mana distolnya tadi maka distol rendah ngingatnya rendah itu ukurannya kecil oh 60 oh 80 berarti kalau 80 60 60 nya yang berarti jika jika nanti ada peristiwa tekanan darah orang yang atasnya besar yang bawahnya besar misalnya tidak lagi 80 per 120 tapi 100 menjadi 140 nah berarti kan harusnya tekanan ini satunya besar satunya kecil di suatu saat nanti misalnya ternyata 100 per 120 100 per 120 atau sebaliknya 60 per 140 misalnya yang rendahnya rendah yang besar ini besar nah itu pasti terjadi kelainan sistem darahnya jadi darah yang mau dimasukkan susah masukkannya sehingga tekanannya akan menjadi tinggi begitu juga begitu darah mau dikeluarkan tekanan menjadi tinggi nah padahal kita ketahui darah tadi isinya adalah sel darah dan plasma darah di plasma darah dominan isinya adalah air berarti kan harusnya cair darah itu bersifat encer karena banyak airnya tapi bukan tidak mungkin suatu saat darahnya kental nah pada waktu darah kental inilah maka tekanan beksistol maupun disonya mungkin akan mengalami perubahan gitu ya nah begitu juga misalnya jadi kecil nah berarti kalau terjadi perubahan tekanan baik tambah besar maupun tambah kecil berarti ada gangguan pada sistem sirkulasi baik nah itu nah ini yang warna kuning ini adalah sarap yang menggerakkan otot jantung itu dan menggerakkan katuf ya nah itu tekanan darah oke berikutnya kita lihat alirannya nah darah itu akan mengalir kita lihat nah aliran perendara itu ada dua perendara kecil dan perendara besar kemudian di SMP sudah dipelajari itu perendara besar dan perendara kecil nah kenapa dikatakan kecil dikatakan kecil itu karena kita lihat proses ini oke masuk ke arteri pulmonalis arteri pulmonalis masuk ke paru-paru di paru-paru udara air terjadi pertukaran gas oksigen dengan CO2 masuk ke penah pulmonalis dari penah pulmonalis masuk ke jantung nah kalau perhatikan disini perendara dari jantung ke paru-paru balik ke jantung inilah yang disebut dengan perendara darah kecil jadi perendara kecil itu adalah perendara dari pentrikel kanan menuju ke arteri pulmonalis ke paru-paru penapulmonalis sampai ke atrium kiri ke atrium jadi mulai jantungnya dari pentrikel kanan akhir jantungnya di atrium kiri nah itu tadi sistem peredaran darah kecil sekarang kita lanjutkan ke sistem peredaran darah besar nah sama mirip dengan tadi jadi jika pembuluh darahnya adalah darahnya masuk melalui penakapa superior di atas sama penakapa inferior kemudian masuk ke jantung kemudian ke paru-paru balik ke jantung ke paru-paru kembali ke jantung kemudian ke seluruh tubuh maka itu adalah mudara peredaran darah besar jadi bedanya hanya kalau yang kecil dari jantung paru-paru kembali ke jantung tapi kalau darah besar melewati seluruh tubuh dan kembali ke seluruh tubuh nah baik kita lihat ringkasannya nah ini ringkasannya besar jantung seluruh tubuh jantung kecil jantung paru-paru jantung oke karena peredaran darah kecil ini sebenarnya merupakan bagian dari peredaran darah besar nah itu untuk sistem peredaran darah sekarang kita lanjut ke pembekuan darah darah maksud ke golongan darah berkaitan dengan proses pembekuan darah nah darah manusia itu ada sistem pengolongannya ada sistem ABO ada sistem resus nah di kita manusia ada-ada jenis golongan itu yaitu golongan resus dan golongan darah sistem ABO nah sistem golongan darah ini yang menentukannya adalah yang menentukannya adalah ada tidaknya agglutinogen ada tidaknya agglutinogen nah karena darah kita bagian pokok yaitu agglutinogen dan agglutinin jadi yang menentukan golongan darah AB AB dan O itu adalah ada tidaknya agglutinogen agglutinogen jika dia tidak punya agglutinogen maka orangnya golongan darah O O atau sering juga disebut dengan kosong sebenarnya jadi O itu sebenarnya kosong artinya apa? tidak mengandung agglutinogen kalau A dia mengandung agglutinogen A B mengandung agglutinogen B AB mengandung agglutinogen A dan agglutinogen B nah pasangannya pasangan dari agglutinogen itu adalah agglutinin nah orang bergolongan darah O itu agglutininnya adalah alpha dan beta atau A kecil B kecil golongan darah A itu beta B kecil B itu adalah alpha atau A kecil sedangkan golongan darah AB tidak memiliki agglutin nah ini berkaitan nanti dengan zat anti pada waktu pengujian golongan darah adalah zat anti nah zat anti itu ada anti A ada alpha ada beta ada alpha beta nah alpha itu adalah zat anti A beta adalah zat anti B dan zat anti resus jadi kalau orang yang bergolongan darah resus negatif jika diberi anti resus dia tidak menggumpal tidak akan ada gumpalnya maka ini bersih tidak ada gumpalannya oke diberi alpha dia menggumpal diberi beta tidak menggumpal maka pasti orang ini golongan darah A nah begitu juga kalau diberi resus menggumpal seperti ini diberi alpha tidak menggumpal diberi B menggumpal diberi alpha beta menggumpal nah kenapa ini menggumpal karena ada beta nya karena di alpha beta ya maka orang itu bergolongan darah B jadi mudah ingatnya kalau diberi alpha menggumpal maka golongan darah A jika diberi beta menggumpal maka golongan darah B jika diberi alpha beta dia menggumpal maka golongan darah AB jika diberi anti resus resusnya menggumpal maka pasti resus positif oke itu untuk golongan darah berikutnya ini materi kelainan, ini yang akan silakan nanti kamu explore yang untuk dijadikan karya tulis untuk dijadikan karya tulis untuk dijadikan karya tulis silakan kamu pilih materinya ini kamu explore, cari informasi di web-web yang ada atau di situs-situs yang ada silakan kamu pilih setiap orang tidak boleh sama yaitu bagaimana penyebab dan bagaimana cara menangani kelainan ini, ini ada anemia ada telecemia ada hemopili, ada thrombocytopenia ada leukemia, ada koroner, ada hipertensi bagaimana cara menanggulanginya jika ada gangguan pada sistem sirkulasi ini nah itu mungkin yang berkaitan dengan peridaraan darah silakan kalau masih ada yang mau bertanya silakan masuk ke kelas kita yaitu di tim silakan tanya di chat umum terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati